Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody, how are you today? Today we are going to continue our study on chapter 2 Can you give the ball please? Oke, jadi kalian baca atau kalian buka gambar ini di buku kalian Ini, part of the house, bagian dari dalam rumah The first one is bedroom Bedroom artinya kamar tidur Bathroom, kamar mandi Toilet, WC atau toilet Four itu storehouse atau gudang Five, terrace, teras Six, living room, ruang keluarga Seven, dining room, ruang makan Eight, kitchen, dapur Nine, garage, artinya garasi Selain terakhir, ten, chimney, artinya cerobong asap Lalu number two untuk meminta barang kepada orang lain Kita katakan seperti ini dalam bahasa Inggris Can atau could Artinya sama, dapatkah Sedangkan yang saya itu artinya would Maukah Can you Can I have Can I have this please? Could I have this please? Jadi penggunaan can dengan could itu sama Tetapi dalam bahasa Inggris Pedoman jika kita ingin meminta sesuatu barang kepada orang Lebih sopannya kita pakai could Nah untuk penggunaan kata can itu adalah untuk teman sebaya kita Yang sudah akrab Misalnya kita minta sesuatu barang kepada orang tua Kita pakainya could Tapi kalau kita pakai, minta sesuatu barang kepada teman kita Kita bisa pakai can Gitu, tapi penggunaan duanya sama Can atau could Lalu Kalau sudah kalian minta barang tersebut Maka jawabnya adalah Here it is This is for you Misalnya dia mengizinkan kita Minjam barang Maka Dia menjawabnya seperti itu Here it is This is for you Gitu Lalu number four Meminta bantuan kepada orang lain Can you give me a hand with this? Could you help me for a second? Can I ask a favor? I need some help please Gitu Kalian pasti dengar Pernah mendengar dengan kata please Artinya Mohon Nah seperti itu Can you Could you Sama penggunaannya seperti yang di atas tadi Meminta barang Untuk minta pertolongan juga sama Menggunakan kata yang sama Nah Jika kita Jika orang tersebut bersedia untuk membantu kita Maka dia menjawab Yes, I can help you Sure, what can I do for you? Yes, no problem Sure, I would be glad to help you Yes, how can I help you? Gitu Jadi ini adalah contoh kalimat Tentang meminta barang Cara memberi respon Meminta bantuan Dan meresponnya seperti apa Gitu Dan tentunya juga Bagian-bagian rumah ini juga Perlu diingat ya Masih ingat kan ini? Jadi number four itu Storehouse itu gudang Number five itu Teras itu Teras Number nine itu garage Artinya garasi Ten itu chimney Artinya cerobong asap Oke, kita akan buka halaman yang Selanjutnya Listening activity one Dengarkan jawaban dari bapak Beri nomor urutan Di foto dan kirim aja Jadi bapak akan membacakan kalimatnya Kalian pilih Urutan Nomor satu sampai enam Kira-kira nomor satu yang mana Nomor dua yang mana Tiga, empat, lima, enam yang mana Oke Oke, kita mulai ya Number one My little brother Studies in my bedroom Tuh, nomor satu ada kata Bedroomnya yang mana Tulis angka satu Di titik-titik itu Number two Every evening We gather on the terrace Terrace Number two Number three Tama invited me To take a bicycle In the garage Garage Yang mana tuh Gambar garage Number three Number four My father greets the guest In the living room Living room Yang mana living room Oke, number five My family always has breakfast Together In the morning Cari gambar breakfast Breakfast Wartinya sarapan Number six The last one Albert takes a bath In the bathroom Bedroom Number six Bedroom Dapat ya Sekarang buka halaman Selanjutnya Kalian kerjakan ini Apakah membacakan jawabannya Kalian dengarkan baik-baik Lalu tandain ya Oke Number one My friends and I Read encyclopedias In the living room Number two There are five pillows In the bedroom Number three The students write their name On a piece of paper Number four There are 15 desks In my classroom Number five The fan is on the ceiling Number six I put my clothes In the wardrobe Seven We have breakfast In the dining room Eight The books are In the bookshelf Nine We can see our shadow In the mirror Ten Mother fries meat With frying pan Dapat ya Jawabannya ya Oke Itu bapak sudah Sebutkan tadi Jawabannya Tinggal kalian tulis Di titik-titik situ Semuanya tugasnya Dikerjakan di LKS Lupa tunggu sampai pukul 20 Untuk mengerjakannya Untuk nge-seekannya juga Oke I think that's it And see you next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 1 2 4 1 2